Intro Baik sebelumnya terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini Selamat datang di video yang membahas tentang game The Alchemist Code Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang gameplay atau strategi dari game ini Tetapi kita akan membahas tentang satu aspek yang tidak kalah menariknya Yaitu story dan juga latar belakangnya Sewaktu teman-teman pertama kali bermain game ini Teman-teman akan dibawa untuk berpetualang di sebuah benua yang disebut Babel Di benua ini teman-teman akan mendapati beberapa kota dan juga kerajaan yang dinamai menurut tujuh dosa besar Sebut saja Envilia, Murataris, Slotstein, dan lain sebagainya Benua Babel sendiri disebutkan punya sejarah yang sangat panjang Ini dimulai dari dua orang kakak beradik yang bernama Nimul dan Emel Yang membangun sebuah menara yang sangat besar yang berdiri di tengah benua tersebut Menara ini dinamakan Menara Babel Nama Babel sendiri sebenarnya diambil dari sebuah kota yang dulu pernah berjaya di masa kuno Kota ini adalah kota Babel yang didirikan oleh Nimrod di masa setelah Airba Kisahnya disebutkan dalam Kitab Genesis pasal 11 ayat yang ke-9 Nimrod membangun sebuah menara yang sangat besar yang menjulang sampai ke langit Di mata Tuhan, pembangunan Menara Babel sendiri merupakan sebuah bentuk pemberontakan Dan Menara Babel sendiri merupakan simbol dari kesombongan umat manusia Dalam kisah tersebut, Tuhan memutuskan untuk turun tangan dan mengacaukan bahasa orang-orang yang ada pada waktu itu Dengan dikacaukannya bahasa, orang-orang akhirnya terpencar ke seluruh bumi Dan pembangunan Menara Babel dihentikan Nama Babel sendiri dalam bahasa aslinya berarti kekacauan Tetapi belakangan, kata Babel dialih artikan menjadi gerbang Tuhan Dari kata bahasa akat Bab yang berarti gerbang Dan ilu berarti Tuhan Nah pada masa tersebut, kurang lebih 300 tahun setelah Nimrod Salah seorang keturunannya yang bernama Hamurabi Membangun kembali kota tersebut Dan membuatnya menjadi kota yang paling maju dari segi peradaban di jamannya Kota ini menguasai beberapa kota yang ada di sekelilingnya Seperti halnya kota akat, ur Dan juga kota-kota lainnya yang maju pada waktu itu Satu hal yang membuat kota Babel ditakuti dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekelilingnya Yaitu karena pembuatan senjatanya yang telah maju Selain itu, ketertarikan orang-orang Babel kepada hal-hal yang berbau mistis Menuntun mereka kepada penelitian terhadap hal-hal tersebut Dari berbagai sisi Misalnya mereka mulai meneliti mengenai sifat-sifat mistis dari berbagai benda yang ada di sekeliling mereka Mereka juga mulai meneliti mengenai pergerakan dari bintang-bintang Yang belakangan dikenal sebagai ilmu astrologi Beberapa ilmu lainnya yang dikembangkan di Babylon Di kemudian hari dikenal sebagai alkemis Meskipun sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka Tetapi kota Babel sendiri tidak lepas dari kekacauan Maka untuk itu, raja yang berkuasa yaitu Hammurabi Membuat seperangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Babylon kuno Nah, aturan ini disebut sebagai Hammurabi's Code Sampai disini kita bisa melihat ada beberapa persamaan Antara Babel kuno dengan Babel yang ada dalam game di Alchemist Code Persamaan pertama Menara Babel dibangun oleh seseorang yang bernama Nimrod Dalam game, menara Babel dibangun oleh seseorang yang bernama Nimul dan juga Emel, saudara perempuannya Meskipun sedikit berbeda dalam hal pengucapannya Tetapi kita bisa melihat kaitan yang sangat jelas diantara keduanya Yang kedua Kota Babel belakangan dikenal sebagai gerbang Tuhan Nah, dalam game di Alchemist Code sendiri Menara Babel merupakan gerbang untuk bisa memperoleh kekuatan yang sangat besar Dan gerbang ini dibuka oleh Nimul Persamaan berikutnya Sejarah mengenai Babel disebutkan dalam kitab Genesis Dalam game Asal-usul dari Alchemist dan juga Menara Babel Diceritakan dalam kisah Genesis Persamaan berikutnya Menara Babel digagalkan oleh Tuhan Karena dianggap sebagai bentuk pemberontakan dan juga kesombongan dari umat manusia terhadap pencipta mereka Dalam game Chapter Genesis juga disebut dengan chapter Godless Revolution Atau revolusi anti Tuhan Persamaan lainnya lagi Kota Babel merupakan kota pertama Dimana mereka memfokuskan ilmu pengetahuan mereka untuk menemukan hal-hal yang berbau mistis Dalam bentuk-bentuk kehidupan lainnya Ataupun bahkan dalam benda-benda mati Ilmu ini yang belakangan dikenal sebagai Alchemia Dalam game Pertama kali Alchemia digunakan Ini adalah pada masa Nimul mencari kekuatan yang lebih besar Untuk kerajaan Babel di zaman dulu Ini meliputi Kota utama Babylon Kota Uruk Kota Eridu Kota Ur Dan juga kota-kota lain yang ada di Mesopotamia Yang ada di sekeliling Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat Kita juga bisa melihat kemiripannya dengan benua Babel dalam game ini Dimana kota-kota dan juga kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi Dengan nama-nama tujuh dosa besar Berada di sekeliling Menara Babel Baik, cukup sekian untuk video kali ini Kita akan lanjutkan pembahasan lainnya di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!